Oke coy jadi untuk video kali ini kita bakal ngegas natal lagi dan disini matchnya cukup badas sih tampaknya coy disini kita jumpa wow ekspor kecoy ekspor adalah file lah habis itu ada si 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 Aulus Aulus nya hyper bro gue kira sebakal siapannya yang hyper ya si cloudnya ini sih badas banget tampaknya matchnya coy jadi kita bakal main kalem karena kita bakal main di mid ini coy di mid ini kalau di mid Aulus nya nggak bisa kita rusuh coy Aulus agak badak-badak gimana gitu ya coya tambah lagi ada Rafaela ya bro ya Pak jadi kita bakal 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 coba rusuh lah ya coba coba rusuh tapi safety mungkin jangan terlalu maksa gitu dan untuk topik bahasan kali ini gue bakal bahas tentang eksekut ya bro eksekut dibanding inspire dan rahasia penggunaan eksekut ya yang mungkin banyak yang belum tahu Bro tapi ya banyak juga yang udah tahu mungkin ya coya ya tenang-tenang kita pantau dulu kita bakal coba untuk rusuh coy Apakah dia ngambil disini aduh enggak dong Aduh ini sempit banget itu jalannya coy entah bisa muat entah nggak ya saya udah berapa kali nyoba nggak muat gitu kalau-kalem ini cicil manja saja coy karena kita udah telat rusuh ya coy jatuhnya kalem-kalem kita pantau Oke di atas itu coy sabar-sabar Oke ada Mbak Rafaela disini bung kalem-kalem aduh udah pindah kesana lagi nggak bisa nyebrang ini kayaknya coy emasih disini dia coi mana-mana udah pindah ya bro ya Aduh gimana itu menton menter lebar banget turretnya gitu loh jadi nggak bisa lewat area situ ya teman-teman ya tenang-tenang tegas aja mungkin Aduh nggak bisa coy nggak bisa dan eksekut ini enak juga ya kalau ngelawan-ngelawan musuh yang pakai Aegis itu badas banget soalnya dia bakal mengabaikan keputihan coy jadi ini ada tiga hair yang pakai Aegis ya coy ya santai-santai nanti gue tunjukkan coy nanti gue tunjukkan ini nggak bisa kita memang harus main kalem disini coy aduh tuh 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 sabar sabar tenang-tenang kok nggak pakai inspire Bang di match ini gimana ya memang cocoknya ini di match kali ini nih kita pakai apa ya coy makai execute gitu loh kalau gue sih biasa main demand maka execute coy tapi jarang-jarang yang main pakai inspire kalau gue main di mid gitu loh tenang-tenang Oke kalem tapi bisa juga main di set atau exp line klentu main execute bisa juga coy agar bisa mendominasi di early game gitu loh Bro tenang-tenang biar kalau dema maju dulu ini bisa kita bunuh kayaknya kita tidur rame-rame perasaan apa terdapat super sekali firstbot didapatkan oleh 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 siapa namanya itu yang berkuda coy coy langsung turtel lah turtel siapa leo mort ya coy santai-santai kalau macam nanti gue bongkar semua rahasia execute untuk Natalia ya coy ya di match kali ini Oke sepatu kenceng kita udah jadi mencoba mencari celah kita masih level dua dong Bambang santai-santai santai santai Aduh lambat banget level empatnya kalau jadi rumor ini cocok Rafaela sekarang di sana permisa-permisa kalau mencoba ini Rafaela positif kita sepet mati saat pemain didapatkan oleh Natalia dengan saat wonderful permisa-permisa war masih berlanjut disana tampaknya kita hanya memantau saja mencoba mencari celah sambil nunggu skill2 kita ready Oke skill2 kita sudah ready Bung mencoba mencari celah mencoba mencari celah nggak ada celah kita incer x-book Rdx karat coy nah ini coy ini coy ini cek giling saja Bung giling Bung dan apa tadi terpanik-panik terbaik percet Allah enggak mati loh pakai segit pada itu cocok nah ini coi salah satu gimana ya kadang itu eksekut kayaknya mati tapi enggak mati joe Allah udah nambah pula itu darah dia coy tuh rubinya pun tak nari apa nari angin coy oke oke ala kenapa eh santai santai-santai mati gue ini coy oke rapelannya datang coy kita recall dulu santai kalem-kalem waduh memang ngeselin jenis book ini bro bro nah jadi ini ya coi kelemahan exit kit yang pertama itu ya itu kalau kalian tuh kita kira mati rupanya kalian enggak mati itu cooldownnya lama banget bro lama ya coi ya lebih dari satu menit coy 90 detik kalau nggak salah itu coy saya klopnya sekarat saya klop sekarat ala keburu mati boy dan tampaknya disini mencoba mencari celah lagi Bung turtle diperbutkan di area biasa sana tempatnya permisa-permisah kalem-kalem Oke ditarik ruby Oke santai-santai coba cari celah Oke kita giling saja Aulus ya enggak terasa inter-file aja coi sepet Oke dapat rapel dengan sangat wonderful ya Bung Bung ngincer Aulus nggak ada rasanya coy coy tenang-tenang-tenang tenang-tenang pantau 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 antau Oke alusnya sekarat kalau gini ya pasti terasa mati panik 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 dan selepet killing spree saja didapetkan dengan sangat wonderful ya teman-teman ya tenang-tenang Oke tampaknya Natalia bisa untuk mencapatkan kill tambahan di sini Bung oke sudah mati esboknya kalem-kalem Oke oke slow slow skill kita ready semua kita killing saya kurang-kurang mampus Mega kill saja dengan sangat eksklusif ya teman-teman hmm badas banget coy coy kalem-kalem ini bisa kita clear enggak nggak bisa lah ya Coy ya kasihan rubinya ya udah kita kasih ruby masih belum menit kelima soalnya coy Nah jadi kalau untuk execute ini Coy gue rekomendasiin klien makanya itu ketika musuhnya tuh banyak yang tipis satu ya Coy ya kalau tebel-tebel gimana Bang bisa asalkan teman kalian tuh banyak yang punya hitam bergede gitu loh burst damage-nya besar gitu ya gitu ya kayak siapa ini namanya Nini Kagura gitu ah sekarat-sekarat coy sekarat-sekarat optimis-optimis positif keoptimis lo slow 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 kode cek 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 wonderful sekalibung amstotable didapatkan atau dengan sangat eh kalem-kalem 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 ala lalala udah 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 nafsu ya udah udah kejar terus ngejar terus ngejar terus memang memang santai 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 aduh malakagura gue yang mati ya teman-teman ya masalah enggak masalah sabar-sabar Oke langsung kita gilin saja berbeda-beda-beda-beda-beda juga bisa bro bro oke mati ratakan coy ratakan 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 rata itu gue bantu gue bantu nice banget double kill triple kill dong cocok GG leonya nih bro bro Aduh nyesel gue lambat agak datang ya coy biar bisa nyampah gitu nah jadi jelas ya coy untuk apa penggunaan sekit itu yang optimal ya menurut gue aja ya nanti jangan pula kalian bilang sok-sok jago gitu kalau menurut gue ya bro itu yang pertama itu ya memang musuhnya tipis-tipis itu enak banget pakai eksekut bro atau atau tim kita tuh banyak yang apa ya DMG gede gitu bersedemek ya kayak Kagura ini ada Kagura atau lunok itu udah enak coy apalagi Kagura ini area gitu ya coy giling asapet Allah kayaknya dapat tapi enggak dapat ekseknya deketekan ya mati tapi bukan kita yang dapat gitu loh Bro ada di kayak gitu coy santai santai kalem dan untuk item coy untuk item itu gue rekomendasiin enggak pakai yang attack speed coy santai ini bisa kita giling coy kita mencoba mencari celah Xbox ini sayang sini sini dan positif-positif ya sempet monster kill saja dengan sangat gemilang enggak ada yang sebetulnya tele di sini tampaknya permisa percaya 60 tanpa mati dan asisnya enam juga wah 66 ya bro ya santai kita langsung rotasi ke bawah aja coy oke 11 detik lagi kita ready dan sudah ulti saja kalau udah jadi sana kita nunggu ulti kita ready aja ya coy biar lebih pasti ya coy ya Wah super sekali Aulus disana melakukan ulti asal-asalan ada Cyclops kalem sabar-sabar tenang pantau lagi pantau lagi santai-santai ini kita clear dulu coy Nah jadi gitu coy Jadi kalau seandainya musuhnya tebel-tebel Oh kok musuhnya tebel-tebel ya ya seenggaknya ada teman tim kalian tuh yang bisa ngasih demek gede gitu loh coy kalau tipis-tipis kayak gini kan lumayan nih ada Cyclops ada cloud the Cyclops sama cloud doang coy kalem-kalem itu udah lumayan coy udah bisa kalian tuh udah optim-optim udah 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 tuh dulu nih tahu dia lu si berak ini coy coy nebak-nebak kali ya jadi kayak gitu coy asalkan ada dua aja yang lembek gitu udah enak nggak sebenarnya pakai efek ini coy malah worth it banget gitu tapi fokus kalian ya kedua hero ini aja gitu coy santai dan musuh-musuh yang lain tuh Nunggu sekarat gitu ya gak bisa ide cyclo bro-bro mundur dulu bro 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 mudur bro rame bro aduh keceklah Balmonya itu Nah kan bukan gue gak mau bantu Balmont toh matikan coy santai 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 Tunggu-tunggu fokus dulu coy ini turtle ini bro turtle ini gawat ini bisa-bisa kena pambingan positif saya tetap bersyukur satu pemain godlike Aduh kena ulti dan 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 untung saja bumbung cloudnya ultinya kudon ya tadi ya bro ya santai 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 dapet situ tartanya positif jadi kayak gitu coy apa namanya untuk item ya bro ya kalau kalian pakai eksek itu gue rekomendasiin yang mau main burst damage enggak perlu pakai ketech speed ya coy kalem kalem kita pantau lagi dan pencet satu pemain Oke main amat remen safety aja Coy men safety safety jangan nafsu Jangan nafsu belum ada mati nih bos tanpa mati coy tanpa mati kalau bisa ya teman-temannya rapailah sekarang disana bong ragu gue mau maju ini udah hilang dia ini dia ini dia Oke udah lah kita majukan aja ya santai santai Oke enggak perlu lama langsung giling saja bergabung eh eh walau kok jadi sekampung bro bro ya ampun inilah coy buta sama map kalau musuh ngilang itu jangan terlalu nafsu pastikan dulu area sekitar ini kita bagus buat ini aja dulu coy lo kok lo kok buat apa Bang kok buat apa namanya sehel bertukar ada tech speednya iya coy soalnya ini ada rafailanya bro nambah darah terus gitu loh kalau kalau kita enggak pakai ini bakal agak berat membunuh rafaila atau membunuh aulusnya kalau aluskan kalau bisa kita nunggu sekarat tapi kalau seandainya sekarat ada rafaila coy kita nggak pakai sehel bertini regionnya itu bakal gede banget gitu coy gitu ya saya kondisional gitu bro tapi yang optimalnya ya kalau nggak ada hero-hero region kayak gini itu memang bagusnya tuh full full di DMC apa coy Bruce DMC ya santai-santai nanti itemnya bakal gue tunjukkan coini psiko positif aslihan super sekali permisa-permisa leo terlalu perkasa disana mencari cerita lagi terkiling saja ini tampaknya excuse ala kena esboknya bohong ini cloud-cloud-cloud ala bro oke oke mantap sekali meraja rela saja disamai leo disana permisa-permisa apetri satu lawan satu antara cordan sangat wonderful sekali menyak didapatkan leo dengan sangat gemilang ya bong bong patah banget lewanya disana permisaan dia mencoba untuk menginginkan lebih mencoba mencari efek namun sayangnya rafaila tidak mengizinkannya dengan sangat mudah dipancing-pancing saja dipancing-pancing saja di stiker-stiker saja ini berjago leonya coy aja tuh nggak keburu nafsu kayak bocah-bocah baru main gitu ya untuk kalian yang baru main harus dicontoh main-main kayak gitu bro nggak terlalu nafsu gitu coy loh yang penting kondisi kita menang udah kalau seandainya apa ya resikonya tinggi jangan dipaksa gitu loh kondisi kita udah unggul bro jadi sebisa mungkin itu main safety terus gitu loh bro santai 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 nah jadi kayak gitu coy untuk item tuh bagus bersedima kece ya nanti gue tampilin di layar sih Oke nih kalau jenis bisa tegih persetapetri panik saja dia panik sederhana super sekali bisa lari dengan wonderful ya bong bong saya tentu gue tampilin di layar ya full penetration aduh santai 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 rame dong rame dong kalem kalem terjadi pertempuran lagi disana tampaknya permisah-permisah Oke kita mencoba mencari celah tunggu execute ready 2 detik 1 detik positif sehel berjadi coy sehel berjadi incer klaudah 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 kiling klaudah jelas lepet satu pemain oke dua pemain dua pemain dengan sangat eksklusif bung double keli dapetkan Natalia dengan bombastis wonderful exclusive beautiful torture iya iya teman-teman ya nggak ada yang bisa menghentikan teman tim biru disini langsung otw ini coy ini nina terseket ya tersekat atau bod bisa lah antus terkadang murah ya coi kita main murah-murah meriah aja dulu coy kita bakal main full penetration bisa coi bagus tuh execute full penetration atau pakai apa ya bro ya pakai brush d-max bisa juga pokoknya attack speednya itu jangan terlalu lah kecuali kayak gini kondisinya kan memang harus pakai attack speed ya coy ya kalau pakai apa coy inspire itu enak tuh untuk main critical ya critical kan ada nanti itu berserker Fury abis itu kombonya itu kan Scarlet Phantom atau Wintalker itu main attack speed ya coy jadi enak banget kalau pakai apa coy maka apa namanya inspire gitu loh coy kalian coba-cobalah kalau kalian udah nyaman pakai inspire coy nah dan nyaman pakai execute itu bisa kalian dan rubah-rubah nanti ini mati positif dan selepet Oke enggak dapet dong agurannya dapat tapi kegurannya yang mati coy oke sabar-sabar kita cari momen aja coy kalau dalam kondisi seluruh skillnya cooldown ini saya kalau bisa selesai bersepensi 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 mati kau coy coy sangat indah sekali kill dari killing spree dari katanya disini ya teman-teman aduh nampak tadi momennya coy mereka tuh larinya ke arah sini semua tadi ya musuh-musuhnya mana cloudnya enggak ada ceh ke arah sini semua jadi sekopnya itu udah pasti sendiri itu momennya pas banget gitu coy Oke ini habis ini kita otw ke BOD atau melafik melafik aja lah ya Coy kita full penetration aja di sini ini nih ah melafik coy nah jadi kayak gini coy Nah kalau seandainya musuhnya itu banyak yang enggak regen ya Coy enggak pakai apa ya enggak ada trafella atau alucard atau yang model-model regen regen gede ngapain sendiri dan sih bersama-sama tidak bisa dipaksa coy enggak terasa demiknya Coy ya kalau enggak terasa gitu langsung tarik mundur Bro jangan pula nafsu gitu loh tenang-tenang-tenang nanta tenang-tenang santai kalem-kalem terjadi pertempuran di sini Oke tunggu multi ready coy sabar-sabar-sabar eh ada musuh jika udah positif dan jangan maksa-jangan maksa jangan maksa coy kayak gitu ya sebisa mungkin cepet gitu coy cepet fast hand dibilang fast hand sih ya bisa dibilang fast hand sih tapi sebisa mungkin memang refleksnya tuh harus cepet coy rasa-rasa enggak aman ngerasa-rasa enggak sesuai coy langsung tarik mundur gitu coy contohnya kayak tadi ya mau ngegas downloadnya harusnya kalau dipaksa bisa mati ya segitu ya di cuma ya konsekuensinya kita juga mati gitu coy tukar satu untuk satu tapi kan bagus usah gitu ya soalnya kondisi kita disini udah win santai kita coba jadi terlalu lagi mong kita coba jadi terlalu lagi mong kita coba jadi terlalu gilaan dan dan es blocknya es blocknya gede kaya segitu aja kita gila-segit aja alstafil wohalazim permisa-permisa bisanya ngehit monster hutan lo bro bro ah bosok-bosok nggak masalah nggak masalah ini bisa ke N seharusnya coy jadi jelas ya teman-teman ya untuk item itu coy seperti yang ini coy yang seperti yang saya pakai ya bro ya tapi kalau seandainya musuhnya nggak ada hero regen atau hero lifesteal gede kan bisa pakai BOD aja sebagai pengganti saya helper coy jadi untuk susunannya bakal gue tunjukin lah ya kurang lebih sih bakal gue tunjukin di layar untuk eskit itu seperti apa combo itemnya untuk inspire itu seperti apa combo itemnya coy dan keduanya itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing ya Coya kalau untuk yang item execute combo execute itu dia bakal enak banget nguasai early game dan kalau udah masuk-masuk late game itu sebisa mungkin kalian tuh nunggu-nunggu sekarat atau ngincar musuh-musuh yang item divinya sedikit ya Coya walaupun full penetration coy tapi kalau terlalu tebel musuhnya kayak Yuzhong esmeralda itu bakal sedikit susah kalian bunuh coy tapi kalau memakai inspire itu masih bisa solo kill esmeralda Yuzhong tinggal tergantung mekanik kalian ya enak banget itu item combo inspire untuk itu coy dan inspire ini untuk di light game tuh juga bisa untuk bunuh Lord atau apa coy apa namanya ngepusturet gitu coy dan yang pasti untuk item inspire itu dia bagus untuk solo Lord kuat coy tapi kalau item execute itu kurang untuk solo kurang kuat gitu bro selamat menikmati